Mungkin hampir kayak karena tabu juga ya Orang nggak pernah ngomongin Ngomonginnya perawatan muka, perawatan muka Perawatan kulit lah, tangan, tapi nggak pernah Kayak khusus kelamin Iya, sebenernya ada nggak sih? Jadi kalo yang laki-laki pengen kelaminnya gede Mereka tuh suntik, suntik si kelaminnya Pinggir-pinggirnya, si kulitnya, disuntik Pake apa coba? Pantatnya mau mulus dok, mau putih Gitu Nah, sekarang kita kedatengan salah satu dokter spesialis kulit Dokter dermatologi dan venerologi Ada dokter Reysiani disini Apa kabar dok? Hai, kabar baik Bener ya? Dokter spesialis apa namanya berarti? Kalo dulu dikenalnya dokter spesialis kulit dan kelamin itu kan SPKK ya Kalo sekarang itu udah berubah namanya jadi spesialis dermatologi and venerologi Jadi sekarang itu kalo liat nanti gelar nama-nama dokternya tuh Bukan SPKK lagi tapi jadinya SPDV SPDV dermatologi dan venerologi Emang itu satu lingkup juga ya? Emang dua-duanya? Dermatologi kan kulit ya? Kulit Kalo venerologi, kelaminnya Jadi emang dari dulu itu udah kayak sepaket lah Kalo udah dokter kulit tuh udah pasti ada kelaminnya Jadi pasti dokter kulit dan kelamin Tapi memang secara yang kita pelajarin kelamin itu ya Nyatu kan sama kulit kan? Kulit semua Apa sih istilahnya? Organ tubuh kita? Kulit kan? Jadi termasuk kelamin itu ya bagian dari kulit juga Tapi gak bisa emangnya? Pengen dokter kulit aja gak pake kelaminnya gak bisa ya? Gak bisa Gue kalo boleh milih juga kayak gitu Kalo boleh milih tuh sayangnya gak bisa Soalnya agak unik sih Bukan unik sih Kayak agak gak biasa aja Oh milih dokter kelamin Kayaknya seremnya karena ada kelaminnya Tapi gak bisa dipisahin Gak ada dokter kulit aja Gak ada dokter kelamin aja Ya emang udah harus kulit dan kelamin Emang harus sepaket ya? Tapi awalnya kenapa sih dok? Kayak milih menjadi spesialis dokter kulit dan kelamin? Mungkin udah jalannya ya Kayak Gak sih gimana ya Bingung juga Pokoknya waktu itu Istilahnya waktu lulus sekolah Jadi dokter umum Jadi dokter umum dulu Waktu itu kepikiran Kayak gue harus sekolah spesialis nih Mau ambil apa masih bingung Masih bingung Tapi pas jalan Kita udah kerja nih Waktu itu kerja Terus gue PTT Banyak yang gue alamin Kayaknya ngarahnya nih ke arah kulit Dan tetep banyak ketemu pasien kulit Terus udah gitu kayak kulit tuh Menurut gue susah Jadi walaupun waktu itu Udah dokter umum Kayak buat ngediagnosi suatu penyakit kulit tuh Gue masih bingung Karena kalo dipikir-pikir Penyakit kulit pasti keluhan tiap pasien Kayak bercak merah Bruntus merah Dan apapun alasannya gatel Keluhannya kenapa? Gatel-gatel terus kayak Semua penyakit kulit tuh kayaknya gatel Bercak merah gitu Bruntus-bruntus merah Tapi diagnosinya sebenernya beda-beda Dan itu sulit banget buat dibedain kan Jadi kayak bikin tantangan kayak Kayaknya gue pengen belajar lebih tentang kulit kan Terus waktu lagi Pernah kerja juga ada pengalaman Di bidang seputar kelamin Jadi waktu itu Waktu gue PTT Ngerja Dapet apa ya Pengalaman untuk ngelola Kayak klinik infeksi menular seksual Di daerah lokalisasi Terus jadi kayak Mau gak mau harus belajar lebih kan Tentang kelamin Jadi kayak ada kesempatan-kesempatan seperti itu Akhirnya mikir Ini kayaknya bisa jadi background gue Untuk ngambil spesialis kulit dan kamin Tapi Emang Apakah menjadi dokter spesialis ini Cita-cita dari dulu Atau Emang Gimana nih Kalau dimana cita-cita dari dulu Enggak juga Karena waktu Simple ya Gue jadi waktu lagi Dulu sekolah Lulus SMA Pengen kuliah Kuliah nih mau apa gitu Bingung kan Akhirnya Bingung nih mau apa Waktu itu kayak Gue anak IPA Kayaknya kalo ngambil Sorry ya Bukan yang gimana-gimana Tapi kayak Gue ngambil ekonomi Sayang banget nih gue anak IPA Gue mau ngambil seni juga Gak ada bakat seni nih kayaknya Terus bingung apa Yaudah deh kayaknya Kalo anak IPA Masuknya ke dokteran kan Yaudah deh cobain Ternyata Udah tembus nih Sekolah ke dokteran Udah beres Lulus juga masih belum ada pikiran-pikiran Mau jadi spesialis dulu Pokoknya Eh gue udah dapet gelar dokter nih Sekarang kerja Kita praktek deh Cari duit gitu kan Pake ilmu gitu Yang dipunya Pas udah lagi kerja itu Yang mulai kayak Kayaknya jadi dokter spesialis Lebih enak ya Kayak Lebih Lebih banyak duitnya juga gak sih? Itu bonus nih Itu bonusnya Bonusnya Dapet Apa ya Secara sosial tuh tarafnya meningkat Iya Pasti penghasilan lebih kan gitu Cuma paling waktu itu sih simpel Cuma ngeliatnya gini Kalo dokter umum Lu kayaknya harus belajar semua Hmm Harus semua bisa kan Sedangkan kalo mesti gitu dokter spesialis Cuman Yaudah lu spesialis apa nih? Oh spesialis kulit Berarti lu cuma fokus belajar kulit doang kan? Iya Jadi kalo lu ditanya-tanya yang lain Kayak gue ditanya-tanya yang lain Sekarang udah lupa mungkin ya Cuman inget Ya inget-inget inti-intinya Tapi kalo secara dati lupa Tapi kalo lu tanya gue kulit Gue bisa gitu Nah kayaknya enakan kayak gitu kan Lebih Intinya orang males kali ya Hahaha Kayaknya males ya Jadi Yaudah deh cuma mau belajar kulit aja Jadi fokus satu itu gitu Berarti lu adalah tipe orang yang Mendingan Bagus di satu hal Daripada So-so di semua hal ya? Maksudnya jadi Daripada kita ambil semua Iya Tapi Gak ada yang maksimal Mungkin kita pilih satu Tapi lu fokus disitu Lu kerjain sampe maksimal Dan menurut gue pasti Mudah-mudahan ya Hasilnya lu kan jauh lebih bagus Kalo lu fokus satu itu kan Tapi selama dokter ini Menjadi spesialis kulit Ini denger-dengar kemarin pernah ke Sampai Agak jauh ya dari Bandung Sampai ke Manokwari Yes Betul Itu gimana ceritanya sampe kesitu? Waktu itu belum jadi dokter spesialis sih Waktu itu masih dokter umum ya Oh belum jadi spesialis Belum, belum spesialis Jadi waktu itu tahapnya Dokter umum dulu nih Udah dokter umum Kan kita harus ada pengalaman kerja Iya Dan waktu itu ada pilihannya adalah Mau PTT atau tidak Jadi PTT itu adalah Sebagai pegawai tidak tetap Di bawah Kemenkes Yang akan dikirim ke daerah-daerah Jadi kita kerjanya Di daerah-daerah Di pelosok-pelosok Indonesia gitu Ya waktu itu Ada pilihan nih Lu mau PTT apa enggak Tapi waktu itu gue pengen men-challenge diri sendiri sih gitu Jadi kayak Aduh pengen PTT nih Udah Akhirnya ambil Akhirnya ambil Terus waktu itu emang dapat kesempatannya Di Dapatnya di Manokwari Tapi itu berarti dipilihin Di Manokwari nya Enggak Jadi kita tuh Kalau kayak gitu Daftar Daftar di webnya Jadi ini sekarang pembukaan nih Buat mendaftaran PTT Masuk ke webnya Terus lu klik aja pilih Mau di kotanya Oh Kita mau kota mana Kalau misalnya nih Gue mau ke Manokwari Kuotanya yang dibutuhkan di Manokwari Misalnya cuma 5 dokter Yang daftar pengen masuk ke Manokwari Ternyata yang ada 10 orang Yaudah Berarti random aja Pemerintah akan ngambil 5 dari 10 orang yang daftar itu Yang 5 lagi Kemana? Yaudah gak dapet Yaudah gak dapet Atau ketika kita daftar ada pilihan nih nih Pilihan kota ke-1 Pilihan kota ke-2 Ada juga bisa Pilihan yang bersedia ditempatkan di mana aja Dan Kalau dokter milihnya di Manokwari Kenapa milih disana? Wah itu tuh simple Pikiran gue cuman kayak Gue anaknya lebay dan ekstra ya Jadi kalo lu mau Mau PTT Pilih yang jauh banget Oh yang bener-bener Yang jauh Beneran jauh Yang Adat istiadat Culture Culture nya beda kan Yang bener-bener beda Yang kayaknya Belum tentu juga Orang ada kesempatan Sekali seumur hidupnya Pergi ke Papua Walaupun itu di Indonesia kan Tapi emang dokter emang belum pernah Sebelumnya kesana ya Belum pernah Sama budaya Gimana disananya Kita cuman kayak Kayak apa ya Kayak baca Baca di buku aja Atau kayak liat-liat di Ya misalnya kayak kita liat di internet Cuma tau oh kalo Papua itu kan Kayak indah Kayak gini gitu Terus culture nya Sorry ya misalnya disana memang beda ya Dari secara fisik aja kan Mereka kulit hitam Rambutnya keriting gitu ya Terus Kayaknya culture nya masih Masih tradisional banget gitu Yang Yang gue bayangin kan Iya dari yang kita lihat Karena gue juga personalnya Belum pernah kesana sih Harus pergi kesana Emang gimana sih disana Kalo gue pertama kesana bukan takut loh Emang pas pertama datang kesana Walaupun cerita-ceritanya kan Oh nanti disana tuh Mereka masih primitif lah Apa segala macem Tapi justru pergi kesana tuh excited banget Karena lu akan kayak menemukan sesuatu yang Ini kayaknya baru nih gitu kan Emang pada dasarnya gue suka Suka challenge kayak gitu kan ya Jadi pas kesana Tapi ternyata pas nyampe sana Yang ada adalah indah banget Menurut gue indah Jadi indahnya tuh Dalam semua hal Bukan cuman pemandangan Culture nya indah Manusia Maksudnya penduduk-penduduknya Menurut gue indah Karena lu gak bisa dapetin itu di Pulau Jawa gitu Lu gak bisa Berarti dengan pas dokter kemana ke hari ini Exit expectation atau sebenernya Ekspektasi sebelum kesana itu gimana? Apakah yang kayak gitu juga? Waktu pertama gue berangkat tuh Karena liatnya kan yang di Yang berita-berita aja gitu ya Iya Kayak primitif banget Emang literally se-primitif itu Tapi setelah kita jalanin Gak menyiksa gitu tuh Jadi setiap hari gue kerja tuh kayak adventure Bener-bener menyenangkan Karena Untungnya di Manokwari itu Kotanya tuh gunungnya dapet Pulaunya dapet Laut-laut ya Jadi ketika Udah jenuh Terusnya ke laut Terus kadang kerja juga Kita kan ini kayak pulau Iya Jadi bisa ke pulau lain itu Naik kapal Jadi pergi kerja gak ada nih Rapi-rapi pakai kemeja segala macam Bisa pakai Emang harus pakai cana pendek Pakai sendal jepit Berarti udah jadi Di dihitungnya warga sana juga ya Warlock bukan Gue tuh disana sebutnya barang putih istilah mereka Oh iya Itu sebutan untuk apa? Karena Kulit gue putih kan Gue gak merasa putih nih kalo di Jawa ya Mending langsat kan Tapi ketika gue nyemuk Kalo dokter gak merasa putih Ya sama lah Mirip Oke, terima kasih Jadi ketika ke Papua sana Mereka nyebutnya Ya panggilnya bu dokter gitu Tapi kadang suka istilahnya ya Bukannya aja tapi Itu barang putih, barang putih Karena gue kulitnya putih Mereka kan kulitnya hitam gitu Dan mereka juga punya lagu Apa ya Lagu Lagu daerah ya mereka Mereka kalo misalnya nanti search di Google boleh Itu kata-katanya tuh lagu kebangga mereka Emang hitam kulit keriting rambut Mereka sebangga itu sama Fisiknya mereka yang berbeda Fisiknya mereka itu Tapi pas di Manokwari nya Apakah nanganin juga yang masalah-masalah Penyakit kulit, kelamin Jadi ya ketemu banget sih ketemu banget Kalo kulit ada yang khas loh Nanti boleh googling boleh search ya Orang sana Ini ada satu penyakit jadi Penyakit kulit yang disebabin oleh jamur Namanya Tinea Imbricata Itu memang Tinea Imbricata memang Sekarang kalo di Indonesia tuh Banyaknya emang di daerah kayak di timur Dan Jadi itu tuh bagus banget di kulitnya Bagus maksudnya karena Si jamurnya itu bikin corak di kulit Dan coraknya tuh kayak Kalo secara teori dibilangnya Kalo secara teori dibilangnya kayak susunan genting Genteng-genteng Jadi karena dia tuh kayak bikin bunga-bunga Nyambung-nyambung gitu Dan orang Papua tuh Mereka tau itu satu penyakit kulit Tapi karena mereka ngeliat itu indah Jadi ada Memang ada yang Sengaja dibiarin Mereka ga mau ngobatin Karena liatannya bagus Satu tubuh Jadi badannya tuh kayak Badan lu kayak dilukis kan Karena dia putih-putih Si coraknya Jadi bener-bener Satu badan tuh sebenernya itu jamur Penyakit kulit gitu Tapi mereka kayak ngerasanya tuh kayak lukisan di badannya Kayak tato gitu Tato natural ya Iya Kayak gitu gitu Terus udah bahaya kayak gitu Kalo dibiarin Nularin kan Menular dan Mungkin kalo kita taunya disini kan Kulit bersih mulu Glowing-glowing kan ya Kalo mereka Nganggep kerennya tuh itu gitu Jadi Ga mau diobatin Kadang Kampai istilahnya kayak kita berbusa Iya nanti ini nular loh Nanti makin ga diobatin Makin ga sembuh-sembuh kan gitu ya Gak-gak dokter ini bagus gitu Ada yang kayak gitu Tapi yang Yang minta diobatin juga ada ya Yang dari ga ada Jadi pengen ada ada itu Enggak 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 Belum pernah ketemu sih Belum pernah ketemu ya Belum pernah ketemu pengen gitu Yang jadi pengen pengen Tapi kalo Itu kan kulitnya Kalo Untuk penyakit-penyakit kelaminnya Penyakit kelamin Nah kalo yang Waktu itu karena gue pernah kerjanya tuh Di Puskesmas yang membawahi daerah lokalisasi Di Papuanya ya Di Papua Jadi kalo Sorry ya kalo di Bandung mungkin kayak daerah Saritemnya Oke Jadi Tapi Jadi disana ada daerah lokalisasi Tapi dikelola supaya jangan Penyebaran penyakit kan ya Jadi ada klinik Khusus penyakit infeksi menular seksual Ya kalo disana Kita rutin sih Kayak men-screening Untuk Tenaga-tenaga Pekerja Para pekerja seksnya itu Jadi seminggu Dua kali Kita ada Klinik itu buka Nah mereka Disana screen Jadi ga hanya ada keluhan aja Jadi emang udah kayak jadwalnya Yang Misalnya nih Rumah satu sampe rumah dua Semua pekerja seksnya itu Harus ke klinik Terus Kita periksa Itu Emang udah ada jadwal mingguannya Harus terus Terus Tapi kalo yang mungkin Yang paling menariknya lagi Gue pernah ketemu Pasien yang Sorry ya Kalo agak-agak Bukan ngomong Jorok atau porno nih Ini adalah inspiratif Kesehatan nih Ini kalo yang laki-laki Pengen kelaminnya gede Kan Oh Oke Mungkin Apa rasanya punya gede tuh Apa gitu Mereka terinspirasi Pokoknya pengen gede Akhirnya Tapi mereka tuh Tidak mendapat informasi yang Baik ya Jadi Mereka tuh Suntik Suntik si kelaminnya Sendiri Maaf ya Si pedangnya itu Entah sendiri Atau ke mantri gitu Tapi mau masukkan Bahannya tuh Bukan yang aman Mungkin kalo kita disini Implan ya Nyebutnya kan Kayak payudara Di implant supaya jadi besar gitu Nah kalo ini Si kelamin prianya itu Pinggir-pinggirnya Si kulitnya Disuntik Pake apa coba? Pake apa? Minyak rambut Minyak rambut? Kayak pomet Semacam pometnya Tapi yang versi lebih cairnya gitu Kalo jaman Apa ya Kakek kita kan Bentuknya masih minyak ya Bukan pomet gitu Disuntik ya lah kesitu Akhirnya Mungkin kalo pertama kan gede Tapi terus-terusan Jadi akhirnya Badan kita kayak nolak Karena itu kan Kayak suatu benda asing ya Asing Jadi membuat reaksi kan Akhirnya Beneran Sorry ya Datang ke gue tuh gedenya gede banget Udah kayak mau pecah-pecah disana sini Ya udah sih itu PR banget deh Buat kerjainnya gitu Tapi gue penasaran Kalo orang sana kan emang terkenal kayak gitu ya Maksudnya kayak agak Dibandingkan rata-rata ya Emang bener? Dan itu kayak menular Hah? Apanya? Kayak menular Jadi Satu temennya kayak gitu Temen-temennya tuh kayak gitu Jadi akhirnya pas satu datang berobat Diantar nih misalnya sama temen-temennya Ya sorry ya Gue kan kayak pas ngeliat Aduh gitu kan Tapi antara pengen ketawa gitu kan Ya ampun gitu ya sorry Tapi pas Tapi temen-temennya kok biasa aja gitu Ternyata temen-temennya sama ngelakuin itu Jadi mereka kayak saling nyuntikin sendiri gitu loh Secara awam Saling nyuntikin sendiri Dan ternyata temen-temennya kayak gitu Akhirnya Ya udah gue gak bisa berkata-kata ya Cuk Ya udah sedih banget ini PR gue berat amat ya gitu Tapi kalo yang sebelum itu emang 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 gede gak sih? Gatau 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 kan kalo gak berobat gue gak liat Soalnya gue kan sering denger-dengar kayak emang yang disana terkenalnya itu gitu kan Sebenernya bukan terkenalnya ya Mereka tuh kayak Coba-coba eksperimen gak ngerti juga ya Kayak itu contohnya nyuntikin minyak Kayak gitu Tapi biasanya apa sih minyak doang minyak rambut Atau kayak ada yang selain itu Macem-macem sih Macem-macem Cuman yang pernah gue ketemu itu minyak rambut Atau ternyata banyak juga tuh yang mereka tuh nyelipin Apa sih Tasbih ya Biji tasbihnya Mereka taruh di kanan dan kirinya Dimasukin ke dalam kulitnya Kayak diimplan ke dalam kulit kelaminnya Supaya ada tasbihnya di kanan dan kiri Buat apa sih? Katanya Emang budayanya? Bukan budayanya Ya buat secara seksual Kalo berhubungan itu katanya bikin kenikmatan Kata mereka gitu kan Gak tau ya Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau Gak tau coba katanya gitu Oke katanya doang ya Katanya PR kan Jadi datang kesini ngapain coba gitu kan Kayak Dok Ada keluhan Oh iya pak Kenapa? Ini ada yang ganjel Apa pak? Gitu Polos kan Gak tau Apa pak? Udah gitu pas Ini dok Maaf ya dok Saya buka Iya Pas ditunjuk gue gak keliatan kan Kan itu di dalam kulitnya Iya Pak gak ada apa-apa Belum pegang Pak gak ada apa-apa Enggak dok Ini ada yang ganjel Ada yang ganjel Apa sih pas udah dipegang Baru gue ngerti kan Oh iya ada sesuatu di bawah kulitnya situ kan Terus kayak Terus bapak kesini kenapa? Saya sekarang nyesel dok mau dikeluarin Kesel gak sih? Aduh Emang penyesalan datangnya terlambat ya Penyesalan Kalo di depan pendaftaran gak? Ah itu Tapi kalo ngomongin tentang Cara sebenernya Untuk perawatannya Ada gak sih? Kayak apakah yaudah Sebenernya gak apa-apa Untuk dibiarin aja Tentang perawatan kulit Perawatan kelamin juga Ini kalo secara kulit dan Secara umum ya Perawatan secara umum Sebenernya Standart aja sih Kalo gue motonya yang penting Jangan berlebihan Dan jangan sampe kurang Jadi Yang bagus emang yang pas Hmm Jadi kalo Kayak cewek nih Gak cewek sih cowok ya Cowok juga sekarang Menurut gue jangan tabu buat Pake skincare Iya Banyak kalo sekarang gak? Karena kalo zaman dulu kan Mungkin dibilangnya kalo cowok Ih apaan sih cowok perawatan kulit gitu Kalo menurut gue gak Kayak cowok yang Siapa sih cewek yang gak suka cowok bersih gitu Ya Dan itu tidak menghilangkan kemacuan Buat cowok juga kan gitu Kalo kulitnya bagus nilai Plus bahkan kalo menurut gue ya Intinya sih Cuci muka Terus rajin membersihkan cuci Membersihkan muka Tapi jangan berlebihan juga Jadi sebenernya Sehari itu cukup 2 kali aja Cuci muka Cuci muka itu cukup sehari 2 kali Oh Kecuali kalo misalnya kita memang Dirasakan butuh Untuk lebih dari itu Misalnya kayak Ini emang habis olahraga nih tadi Berdebu Kotor atau cowok habis Olahraga apa Futsal lah Bola Muka yang sampe kotor banget Atau Naik motor, touring mana yang kotor banget Itu boleh Lebih dari itu Tapi Sebenernya sehari itu cukup cuci muka Sehari 2 kali Udah gitu pake sabun yang memang buat muka Kadang tuh banyaknya yang Gak tau kan sabun mandi dipake juga buat cuci muka Itu tuh sebenernya gak boleh Karena kan kandungannya Kulit muka tuh lebih sensitif ya Iya Jadi pake lah sabun khusus cuci muka Kecuali memang sabunnya yang dikatakan Memang bisa untuk face and body Berarti kan memang bisa buat muka sama badan Dan pilih lah sabun cuci muka Atau produk-produk yang memang sesuai dengan kulit kita Jadi memang Jadi memang Setiap individu tuh harus kenalin nih Jenis tipe kulitnya yang seperti apa Apakah yang sensitif apa yang kering Apakah yang berminyak Atau yang kombinasi misalnya gitu kan Nah setelah cuci muka Ya kalo urutan step-stepnya Boleh pake seperti toner Atau serum Setelah itu pake pelembab Jangan lupa pake tabir surya Nah yang penting banget kalo menurut gue Tabir surya Karena tabir surya itu Nah sunscreen Itu bener-bener bantu kita buat cegah aging Karena matahari tuh bener-bener gampang banget Bikin kulit jadi keliatan kusam Jadi lebih berkeriput ya Kalo aging kan jadi lebih berkeriput Terus kayak Apa Tanda-tanda penualan jadi yang kayak flek-flek Bercak-bercak yang kayak gitu-gitu Nah jadi Penting banget sih buat pake sunscreen Tapi kan gue ngeliat nih dok Kayak cewek ya gimana perawatannya Yang bangun-bangun Langsung skincare-an segala macem Berapa step gitu kan Cowok perlu juga gak sih kayak gitu? Apakah Atau ada perbedaan sebenernya? Sama aja sih sebenernya Sama aja Jadi Emang sekarang lagi booming banget nih Karena key bloodnya kita ke Korea ya Kalo Korea itu Pengennya glowing kayak Opa-opa Atau uni-uni Korea Katanya gitu Terus Kalo di Korea itu ada 7 step Atau 10 step lah Nah iya iya itu yang gue sering denger Iya kalo lu ada waktunya boleh Itu ngabisin waktu kan Sebenernya step-step kayak gitu Tapi sebenernya gak harus Sampai kayak gitu sih Cuma Sebenernya simple Seperti yang tadi gue bilang Cukup kayak lu cuci muka Cuci muka pake kayak toner Kalo lu ada serum-serum tertentu Boleh dipake serumnya Terus pake pelembab Setelah pelembab tabir surya Itu kalo pagi-pagi seperti itu Tapi kalo misalnya malem Berarti gak usah pake tabir surya Karena kan kita udah gak ada matahari ya Dan udah gak kegiatan luar Jadi kalo malem ya Cukup sampe pelembab aja Sebenernya cukup sampe situ Dan mau cewek atau cowok Sama aja sih perawatannya kayak gitu Cuma mungkin ada perawatan ekstra ya Yang misalnya bisa dilakukan Jadi bukan di rumah Tapi kayak ke dokter Atau ke klinik lah gitu Misalnya sesuai kebutuhan Untuk misalnya ada peeling Atau misalnya kalo yang jerawatan Kita bisa ada ekstraksi Keluari nih komedo-komedonya Atau misalnya mau laser Laser bisa untuk pencerahan Atau sesuai dengan fungsinya Kalo misalnya ada kayak Flag-flag yang hitam-hitam Bercak-bercak hitam Bisa dilasar Atau muka yang merah-merah nih Bekas jerawat gitu Dileser gitu Boleh Itu sih ekstranya ya Yang gak bisa dilakukan sendiri di rumah Tapi kan bayangan orang sekarang nih ya dok Kayak perawatan kulit Terus supaya kulitnya bagus banget Itu mahal-mahal banget Emang semahal apa sih sebenernya Sebenernya kalo ngomongin mahal sih kan relatif ya Relatif karena mungkin bukan cuman bahan Tapi ada alat yang dipakai Dan alat atau bahan habis pakainya Itulah yang bikin mungkin jadi mahal Terus sebenernya tergantung juga kan kualitas yang kita ambil Kalo kualitasnya yang makin bagus ya pasti akan Harganya makin naik ya gitu Lebih mahal lah gitu Cuman gak selalu sesuatu yang mahal itu adalah yang terbaik gitu Sebenernya yang baik itu adalah yang sesuai aja sama apa yang dibutuhkan sama kulit kita Jadi jangan korban ya istilahnya kayak Kayak gue ngeliat mukasi ini bagus Terus gue pengen kayak dia gitu Padahal kondisi kulitnya Dia tidak membutuhkan untuk melakukan tindakan itu Oke Nah kadang pasien tuh gak ngerti ya Jadi ketika ada yang menawarkan Ambil ini, ambil ini Atau paket ini, paket ini berapa kali segala macam Nanti hasilnya kayak gini Tertarik tuh Nah Padahal itu harusnya gak usah kan Nah yang dibikin mahalnya tuh kayak gitu-gitu kan Karena lu mengambil sesuatu yang sebenernya gak perlu atau tidak dibutuhkan gitu Kalau gue sih lebih Yang penting ya Menurut gue konsisten Lebih baik konsisten Maksudnya kayak Kayak suju mukanya Lu udah perawatannya tuh konsisten Jadi jangan bolong-bolong Lu pengen bagus gitu ya mukanya Tapi Ya suruh pake krem malem aja Bolong-bolong nih Kayak hari ini pake, besok enggak Terus kayak eh ketiduran, gak bersihin muka gitu Nah Ya kapan mau bagusnya kalau kayak gitu gitu Jadi yang penting konsisten Kalau saran gue yang penting konsisten Sama Jangan berlebihan deh Yang pas aja deh Yang cukup sesuai yang memang kita butuhkan Terus Patuh Apa? Patuh Jadi kalau misalnya Ini harus dihindarin Ya Ya dikerjain Kayak makanan-makanan gitu ya Sebenernya kalau makanan-makanan sih gak terlalu berhubungan ya Gak terlalu Kan ada banyak yang bilang kayak Kalau makan kacang, jerawatan Nah jadi kalau untuk jerawat Sebenernya kalau secara teorinya Yang menimbulkan jadi jerawat itu adalah Makan-makanan yang indeks glycemicnya tinggi Indeks glycemic tinggi itu yang makanan yang cepat-cepat saji Dan kadar gulanya tinggi Jadi sesuatu yang instan-instan Kayak mie instan Kayak gitu-gitu Oh itu malah sebenernya Itu kan indeks glycemicnya tinggi Oh itu yang bikin Terus boba Oh iya Nah boba Makanya kalau mau glowing kayak unik-unik Korea Jangan minum boba Stop boba Makanya kalau lihat di drama-drama Korea Mereka pesannya bukan boba kan Iya Americano tanpa bulan Kayak gitu Oh kalau itu aman ya Aman Aman Jadi makanan-makanan indeks glycemic tinggi sama dairy product sih Dairy product kan berarti kayak susu ya Susu, keju Susu, keju yang kayak gitu Bukan berarti lu gak boleh makan Cuman Tapi gak boleh Cuman jangan terlalu banyak Atau kalau misalnya kita sudah tahu Kulitnya adalah acne prone Jadi cenderung untuk punya Lebih gampang Karena ya harus lebih menghindari lah dibanding orang yang tidak acne prone gitu Tapi kalau dokter Ray sendiri perawatannya gimana? Soalnya kayak yang aku lihat ya Ini tipuan Oh tipuan Gak mungkin bohong Ini tipuan Ada aja ya Awal-awal kita kayak Ah kita paling bedanya berapa tahun sih Gak ini tipuan Ini tipuan Bersumburan Kayaknya malah ada yang ngirain nih gue yakin gue lebih tua Oh iya gitu Iya iya Bisa aja gitu Oh makasih loh pujiannya loh Jadi Jadi bikin glowing loh kalo dipuji Itu berarti kuncinya Oh sebenernya itu ya kuncinya Dipuji aja Ya jadi glowing Glowing dari dalam Puji Aku dong berarti yang biar glowing Oh iya boleh 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 Tapi nantinya di belakang ini ya Di belakang ini Sebenernya Gak ada sih gue juga gak ada Gak ada perawatan Gak ada Gak ada yang Maksudnya gak ada yang spesifik Gue jerawatan loh Gue juga jerawatan Gue manusia biasa Jadi sama aja jerawatan Bukan berarti Eh anda dokter kulit anda tidak jerawatan gitu Anda dokter kulit tidak bisa keriputan Gak boleh berkeriput gitu Enggak sama aja Menjalankan step-step Jadi gini Semua itu harus ada dari luar sama dari dalam Kalau dari dalam ya berarti kan kayak Cukup tidur Jangan stress Which is itu susah Terus kayak lu harus Makannya yang Banyak serat Banyak sayur Buah-buahan Terus minum air putih yang cukup Dimana Itu semua bisa bantu bikin kulit jadi lebih bagus kan Iya Nah nanti lu bantu lagi dari luar Ya berarti Tadi cara perawatannya Semuanya Ya mandi Mandi sehari dua kali Gitu Terus Ya pakai sabun Cuci muka Terus Kalau butuhnya apa nih Kalau gue lagi jerawatan ya Berarti Pakai nih obat jerawat Gitu Terus Abis itu yaudah pakai pelembab Kalau pagi-pagi Mau keluar rumah ya pakai sunscreen Terus kalau ada jerawat lebih ya Dempul-dempul dikit lah ya Biar nggak kelihatan Dari semua itu Ada nggak sih yang paling bagus sebenarnya Kayak skincare paling ampuh itu apa Gak ada kalau lu ada yang paling ampuh Karena semua itu punya Istilahnya apa ya Cara kerja Cara kerja atau target Yang beda-beda kan Setiap kandungan-kandungan bahan aktif Yang ada di skincare Atau obat-obat lah gitu ya Dan itu semua tuh Gak ada juga yang Ini the best Kadang Kadang Dengan dia dikombinasi Saling melengkapi Menjadi lebih bagus Gitu Jadi kalau misalnya mau nanya Mana yang paling bagus Gue nggak bisa bilang Karena Targetnya beda-beda Lu mau Buat jerawat gitu ya Obat jerawat tuh sebenarnya Ada macem-macem nih Ada banyak gitu Mana yang paling bagus Semuanya punya fungsi yang beda-beda Terus misalnya lu Aging nih Ada flag gitu ya Terus mau Ngilangin flag Ya Macem-macem juga obatnya Dan kadang Satu orang dengan yang lain tuh beda-beda Gue bagus nih Pake kandungannya ini Belum tentu di orang lain tuh Cocok Belum tentu bagus juga Jadi memang cocok-cocokan aja ya sebenernya Ya Jadi balik lagi Harus tau kondisi kulitnya Kayak gimana Tapi gue pernah denger nih dok Katanya Kalo ngomongin tentang yang aging Supaya ngilangin Kayak gitu Paling bagus itu Minyak babi Bener ya sih? Emang iya nggak? Enggak itu bercandaan lah Bercandaan Bercandaan Enggak Bercandaan itu Mitos mitos Oh mitos sebenernya Tapi kan ada ya Yang ada kandungan minyak babinya Gitu-gitu Enggak, sekarang banyak banget produk-produk yang halal Yang produk-produk halal tuh justru bagus-bagus juga kok gitu Dan kayak sekarang produk-produk lokal Indo pun Lebih Enggak kalah bersaing lah Sama produk-produk luar Kalo dulu kan memang kiblatnya kita skincare Ih Korea punya deh gitu Eropa punya Amerika Sekarang nggak sih produk-produk ini udah bagus Dan sebenernya mungkin Bukan minyak babinya ya Tapi gini-gini Soalnya gue pernah denger kayak ada yang bilang Iya itu yang paling bagus sebenernya itu Tapi nggak boleh dipakai Bercanda Bercanda itu Oh enggak ya? Roti mitos Cuman kayak Kalo kulit mau bagus itu kan Berarti kulit harus lembab nih Kalo kulit kita mau lembab Berarti kita pakai pelembab nih gitu Ya salah satu kandungan pelembab kan minyak kan sebenernya Iya Dan kalo misalnya ngomong minyak babi Bercandaan lah itu mitos lah Itu kan perawatan kulit ya Kulit muka lah intinya Lebih fokus kesana Iya Tapi kalo untuk perawatan kelamin itu ada nggak sih tuh sebenernya? Dari tadi jurusnya kesana ya Yang paling ditunggu-tunggu perawatan kelamin ya Ya soalnya jarang banget Mungkin hampir kayak karena tabu juga ya Orang juga nggak pernah ngomongin Ngomonginnya perawatan muka, perawatan muka, perawatan kulit lah Kulit Iya sebenernya ada nggak sih? Sebenernya kalo kelamin nggak ada sih Dibiarin aja gitu Sebenernya kelamin ya kan bagian dari kulit kita Ya perawatannya sama aja sih kayak kita mandi biasa aja gitu Jadi ketika mandi ya Sorry ya maksudnya kayak dibersihkan Pake sabun kayak cebok lah atau apa gitu Ya biasa aja Nggak usah Nggak ada sesuatu yang spesial gitu Misalnya Sorry kalo cewek Nggak ada skincare khususnya Nggak ada ya Kalo cewek kan katanya pake s***** Apa gitu gitu Sebenernya itu juga nggak terlalu Nggak bagus juga gitu Nggak boleh sering-sering juga Nanti gue di band sama brand brand Sorry Jadi sebenernya Nanti di cut ya Tolong di cut ya Jadi Nggak Jadi sabun-sabun kayak gitu Sesekali pake boleh Tapi kalo buat jadi setiap kali Maaf ya sorry Ngebersihin Pakainya itu terus Pakainya itu terus Juga itu justru jelek Nggak bagus gitu Terus kalo kayak laki-laki Sunat Sehat itu Bikin sehat kan sunat Nah jadi Bikin bersih ya Bikin bersih Jadi itu sih sisanya ya jangan lembab Maksudnya jangan lembab Karena Itu kan kelamin kita di daerah lipatan Daerah lipatan udah pasti Sesuatu yang lebih lembab Dibandingkan daerah yang bukan lipatan Terus yang kedua Daerah situ Kita pakenya berlapis kan Karena pake pakaian dalam Terus pake luarnya lagi Belum luarnya lagi suka pakenya Yang kayak tebal-tebal tuh Bahannya jean seharian Itu kan bikin lembab Nah akhirnya Lembab-lembab itu Yang bisa bikin jadi penyakit Paling gampang Nanti paling seringnya Penyakitnya adalah kayak Jamur Jamur Atau kalo cewe bisa nanti Jadi selain jamuran Ada keputihan juga Nah jadi Jaga aja Jangan sampai lembab Si tipsnya cuma itu aja Kalo Belum ada skin kan Mungkin bisa jadi Nanti kita bikin Mungkin bisa dibikin ya Kita pecetusnya Brandnya Boleh-boleh Karena banyak yang orang-orang Yaudah gitu Gak pernah ngomongin Gak pernah peduli bahkan Iya betul Tapi kalo menurut dokter sendiri Sepenting apa sih sebenernya Itu kesehatan Kelamin atau Kebersihannya gitu Penting Penting banget sih sebenernya Sama pentingnya Seperti bagian kulit Yang lainnya Cuman ya Balik lagi tadi betul Yang kayak orang tabu Atau mungkin tidak menyadari Atau malu Jadi itu Kayak sesuatu yang dicuekin gitu Sebenernya sama pentingnya Karena ketika tidak dirawat Itu akan menimbulkan Bukan tidak dirawat ya Kalo misalnya ada sesuatu yang Bisa jadi penyakit gitu loh Maksudnya disitu Oke Bisa jadi penyakit juga gitu Jadi ya sama pentingnya Sebenernya Seperti bagian tubuh yang lainnya Yaudah Makasih banyak dokter Atas waktunya Tadi udah pokoknya Dapet banyak banget ya Insidenya Tentang kesehatan Kulit Kelamin Terus dari pengalaman-pengalamannya juga Dan Terima kasih juga Buat yang udah nonton Sobat bumi Jangan lupa Kalau kamu pengen nonton Episode selanjutnya Subscribe channel bumi merah Comment Like sebanyak-banyaknya Dan share video ini Sampai ketemu lagi di video Podcast bumi merah selanjutnya Gue Daner Pamit nonton Bye-bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax